Salam, sesuai-sesuai. Sudah lama enggak ketemu ini. Oke, saya akan bicara tentang tunabulanan. Ini sebetulnya buat kalian karena kalian belum menikah. Tapi ini menjadi simpanan untuk nanti digunakan buat yang nanti kalau sudah menikah. Tapi untuk Agape dan Anies tentunya ini sudah relevan ya. Tapi Anda nanti bisa, kalian semua bisa ajarkan kepada jemaat tune-up bulanan ini. Kalau kalian dengar kata tune-up, ingatnya apa? Enggak tahu. Ingatnya kan? Ingatnya apa? Mesin. Suaranya pelan sekali ya. Cek, cek, cek. Hampir enggak kedengaran ya. Sudah kedengaran kok. Sudah cukup lumayan. Apa di tempat Pak Yonatan yang harus digedein sedikit? Di bagian speaker. Speaker itu di mana saja ya? Di bagian kanan bawah biasanya. Ada speaker di situ. Kalau kita punya mobil atau punya motor, kendaraan bermotor, itu secara periodis itu harus di tune-up. Di tune-up artinya apa? Tadinya sudah kita, ini kalau baru beli mobil juga, baru beli mobil atau baru beli motor, itu langsung dikasih instruksi. Seribu kilometer sudah masuk bengkel untuk di tune-up. Nanti 5.000 kilometer tune-up. Nanti setelah itu rutinnya tiap 10.000 kilometer di tune-up lagi. Nah, apa itu di tune-up itu diperiksa, diselaraskan, disesuaikan mesin-mesinnya itu. Kalau ada yang enggak beres, diperbaiki. Kalau ada yang, makanya kalau kita sudah lama tidak tune-up. Sudah 20.000 kilometer, misalkan mobil kita sudah lama enggak di tune-up. Jalanya sudah enggak enak. Sudah dundutan. Starternya sudah tidak langsung nyala. Tidak, beberapa kali di starter baru bisa nyala. Dan bahayanya juga kalau oli-olinya itu enggak diganti-ganti. Tentunya bisa parah itu rusaknya ya. Karena olinya sudah mengental, sudah keras. Kalau enggak hati-hati, jadi membatu nanti oli-olinya. Jadi, secara periodis, secara berkala, mobil dan motor itu harus di tune-up. Dilihat apa yang kurang pas, diselaraskan. Apa yang enggak beres, diberesin. Sehingga begitu, kalau tadinya masuknya sudah 15.000. Saya punya mobil, misalkan sudah 15.000, tapi saya lengah. Ah, lagi enggak ada duit. Kok masih enak ya? Ini sudah 10.000, mesinnya sudah ditutam. Tapi kok masih enak ya? Ah, enggak apa-apa. Lagi enggak ada duit ini. Jadi, ditunggu sampai 15.000. Sampai 15.000 mulai terasa. Dundutan. Starternya sudah kurang tokcer ya. Sudah tidak tokcer lagi. Sudah tidak. Di starter langsung nyala. Tapi, harus beberapa kali, di starter baru nyala. Nah, mobilnya sudah, jalannya sudah kurang enak. Sudah tidak lancar, mulus begitu. Jadi, oh saya ingat, ini sudah melanggar instruksi daripada buku panduan. Daripada mobil itu. Mesinnya sudah saya bawa waktu dulu 10.000 kilometer. Sekarang sudah 15.000 kilometer kok. Makanya sudah enggak enak ini jalannya. Saya cepat-cepat sediain uang, pergi ke bengkel untuk ditunap, untuk diselaraskan lagi, untuk dibereskan yang enggak beres. Supaya, nah setelah ditunap, misalkan 2-3 jam gitu, lalu saya bisa bawa balik pulang mobil itu setelah bayar. Jalannya enak sekali. Jalannya lancar. Enggak ada dundutannya lagi. Stutter-nya talk chair gitu ya. Remnya jadi pakem lagi. Jadi kuat lagi. Begitu diinjak, begitu berhenti. Jadi, itu perlunya tune up. Supaya tidak rusak mobil itu atau motor itu harus ditunap secara berkala. Harus diberesin yang enggak beres. Yang rusak-rusak kecil, dibetulin supaya tidak rusak parah, supaya tidak rusak gede. Oli-olinya, oli rem, oli mesin, semuanya harus diperbaiki, diganti dengan yang baru. Supaya tidak lengket, supaya tidak jadi keras. Nah, ini tune up ini berlaku untuk mobil dan kendaraan bermotor kita, misalkan sepeda motor kita. Sangat dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, bisa rusak mobil atau motor itu. Nah, sekarang kita lihat di dalam pernikahan, itu perlu kita anjurkan adanya 30 menit tune up bulanan. Jadi, tiap bulan dilakukan tune up selama kira-kira 30 menit. Ini supaya segala yang enggak beres, diberesin. Segala yang enggak betul, dibetulin. Supaya tidak, seperti mobil itu kalau sudah lama tidak ditunap, masalahnya jadi, sebetulnya masalahnya kecil saja. Tapi tambah lama, tambah besar. Tambah lama, tambah besar. Ditumpuk terus. Berlarut-larut. Ditumpuk, akhirnya meledak. Akhirnya mogok mobilnya. Dan rusakannya lebih parah daripada kalau ditunap. Jadi, dalam pernikahan juga perlu dilakukan sebulan sekali. Nah, kalau perlu, kalau masalahnya banyak, mungkin perlu ditambah sebulan dua kali. Halo? Kok ada suara-suara itu? Tapi jangan terlalu lama. Jangan sampai berlarut-larut. Wah, masalah kita besar. Kita tune up-nya, kita ngomongnya satu jam, dua jam. Jangan, katanya saja 30 menit sampai 45 menit, 45 menit saja. Jangan sampai berlarut-larut, justru tidak baik. Dan hanya berduaan. Waktu tune up ini hanya berduaan. Jadi, anak-anak enggak boleh ikut. Kalau tune up-nya misalkan di ruang depan. Ayo, ayo. Ini sudah jam 9 malam. Ayo, anak-anak masuk kamar. Jangan keluar ya. Papa sama mama lagi tune up. Apa itu? Ma, apa itu tune up? Nah, orang tua kasih, diberi kesempatan untuk menjelaskan kepada anak-anak apa itu tune up. Supaya mereka nanti kalau sudah menikah juga punya kebiasaan seperti papa mama, 30 menit tune up tiap bulannya, sebulan sekali. Misalkan ditetapkan. Oke, untuk kita, kita tune up-nya hari Sabtu terakhir. Sabtu terakhir tiap bulan. 30 menit saja. Jam 9 malam. Ya, boleh. Jadi, hanya berduaan. Kalau dua-duanya dilakukan atau tune up-nya itu dilakukan dalam kamar tidur. Oke, anak-anak semua sudah tidur. Papa mama, kamar papa mama, papa kunci ya. Jangan masuk ya. Papa sama mama lagi tune up ini. Jangan masuk ya. Sehingga mengerti. Mereka mengerti, oh papa mama lagi melakukan tune up ini. Apa itu tune up? Untuk memperbaiki masalah-masalah yang gak beres di dalam pernikahan. Ya, jadi lakukan sebulan sekali. Kalau masalahnya berat dan banyak, mungkin perlu dua kali sebulan. Tapi tiap kali tune up, 30 sampai 45 menit saja. Jangan terlalu lama. Jangan sampai berlarut-larut. Dan hanya dilakukan berduaan saja antara suami-istri. Nah, kita lihat gambarnya ketel uap ini. Ketel uap ini kan ini di kereta api zaman dulu ya. Tapi zaman sekarang kan sudah diesel atau sudah listrik kali ya. Tapi zaman dulu itu pakai uap. Tenaganya uap. Kalian lihat ini ketel uap yang besar ya. Biasanya kelihatan di gerbong lokomotifnya itu bagian depannya itu ada ketel yang besar, panjang begitu ya. Di isi air. Di isi air misalkan separohnya atau tiga berapatnya. Dan kemudian dipanasin. Dipanasin sampai uapnya itu banyak. Di atas itu penuh dengan uap. Tekanannya uap itu ternyata besar sekali. Kekuatan uap. Uap kan cuma udara. Kan cuma air campur udara. Kok bisa? Tenaganya luar biasa. Betul. Ketel uap di kereta api zaman dulu itu bisa menarik 10, 20, 30, 40 gerbong. Kuat itu. Kita lihat waktu mulai jalankan itu kan. Proja depannya mulai berjalan. Itu semua digerakkan oleh uap. Uap yang di atas ini. Uap yang kelihatannya tenaganya apa ini. Tapi tenaga uap ini besar sekali. Sehingga walaupun ini sudah lihat ini baja. Ketel uapnya dibuat dari baja. Tebalnya mungkin 2-3 cm. Itu kalau salah gunanya, salah penggunaannya. Uap yang ada di dalam ketel itu bisa membuat baja yang beberapa cm tebalnya itu bisa meledak. Nah, supaya jangan meledak, maka dikasih kartu pengaman ini. Kartu pengaman di atasnya itu ada kartu pengaman. Sehingga kalau misalkan, kalau si masinisnya yang di gerbong lokomotif ya, dia perlu memunjukkan fluid. Ditarik itu. Kartu pengamannya dibuka. Lalu kedengaran suara dari kereta api itu. Tweet, tweet. Tweet, tweet. Pada waktu tweet-tweet itu apa yang terjadi? Itu keluar uapnya. Pada waktu keluar uapnya, tekanan uap di dalam ketel uap itu menjadi turun. Sehingga aman ini. Ketel uapnya tidak akan meledak. Tapi kan masinisnya tidak bisa terus-menerus. Harus selalu ingat, tarik pengungkitnya supaya tweet-tweet, supaya keluar uapnya itu kan tidak selalu bisa melakukan diet. Tidak selalu ingat. Makanya pada ketel uap itu ada kartu pengaman. Di sini saya gambarkan kartu pengaman. Saya tidak tahu bentuk sebenarnya dari kartu pengaman seperti apa. Tentunya jauh lebih rumit daripada gambar ini ya. Yang warnanya kuning ini. Ini adalah kartu pengamannya. Kartu pengamannya itu untuk mengamankan ketel uap ini supaya tidak meledak. Kalau diukur ya, misalkan yang membuat ketel uapnya dari baja ini, pabrik yang membuat itu mengukur kekuatan bajanya itu berapa ya. Misalkan ini misalkan saja. Saya tidak tahu angka-angka sebenarnya. Misalkan bisa kuat 20 kilo per sentimeter persegi. Ini tekanan 20 kilo sentimeter persegi itu masih kuat. Lewat daripada itu akan meledak. Baja itu tidak akan kuat. Jadi ketel pengaman ini harus dipasang misalkan 15 kilo. Tekanan 15 kilo per sentimeter persegi saja. Begitu mencapai 15 kilo per meter persegi, supaya tidak naik lagi, maka ketel uap ini akan terbuka sendirinya. Waktu dia terbuka, keluar uapnya. Uapnya tapi tidak keluar bunyinya karena tidak ditarik oleh si masinis. Tapi uapnya keluar, waktu uapnya keluar itu tekanan di atas ini tentunya berkurang. Turun, 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 turun. Dan ketel uapnya itu aman. Jadi ini kuatuk pengaman. Jangan sampai lebih daripada 15 kilogram per sentimeter persegi. Kalau lebih daripada itu apalagi sampai 20, maka akan meledak ini ketel uapnya. Jadi walaupun ini semua dari baja, tekanan daripada uap yang begitu besar, itu bisa bikin meledak ini lokomotifnya ini. Kalau dibiarkan. Jadi perlu ada ketel pengaman. Nah ketel pengaman ini untuk mengamankan supaya tidak meledak ini. Jadi secara berkala, begitu sampai 15 kilogram per sentimeter persegi, keluar uapnya akan keluar. Walaupun tidak ditarik fluidnya, tapi akan keluar uapnya untuk mengamankan. Ngerti ya fungsi daripada kata pengaman ini ya, supaya ketel uap ini tidak meledak. Nah tune-up yang disarankan itu berfungsi sebagai kata pengaman, supaya pernikahannya itu tidak cerai. Banyak pernikahan itu terjadi perceraian. Di Indonesia sudah mulai banyak daerah akan meningkat terus. Di Amerika lebih banyak lagi. Ada negara-negara bagian yang 50 persen. Dua pernikahan, satu nanti akan berakhir dengan perceraian. Ada negara-negara bagian yang naik meningkat sampai dua per tiga-nya. Dari tiga pernikahan, dua akan berakhir dengan perceraian. Dan yang saya pernah baca, di pantai barat, di daerah California dan sebagainya, itu perceraian bisa sampai 75 persen. Dari empat pernikahan, tiga akan berakhir dengan perceraian. Karena konflik antara suami itu tidak selesai-selesai. Nah salah satu cara untuk meredakan supaya konflik itu tidak meledak, supaya tidak terjadi perceraian, maka diusulkan tune-up ini. Pernikahan ini ditunap secara berkala, sebulan sekali saja. Yang akan berfungsi sebagai kartu pengaman supaya ketel uapnya tidak meledak atau supaya pernikahannya tidak terjadi perceraian. Nah, apa itu tune-up bulan-bulan ini? Pertama, ini adalah langkah-langkah utama saya tuluskan. Pertama, berdoa, mohon bimbingan Tuhan. Suami istri, ayo berdoa. Boleh perpegangan tangan, boleh saling berpelukan, tapi berdoa, mohon bimbingan Tuhan. Tuhan, kami akan melakukan tune-up. Engkau menyertai kami, hadir dari tengah-tengah kami. Beri kepada kami hikmat, kebijaksanaan. Beri kepada kami damai, sejahtera daripadamu. Beri kepada kami ketenangan supaya kami tidak emosional, tidak meledak-ledak emosinya. Jadi, berdoa, mohon bimbingan Tuhan. Dan minta itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini sangat baik. Jadi, dimulai dengan doa. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, berikan kata-kata afirmasi yang positif, yang berupa pujian. Jadi, ini kata-kata indah ini. Jadi, jangan langsung masalahnya dibahas, tapi kasih kata-kata indah dulu. Misalkan si suami mengatakan, eh, kita sudah menikah lima tahun ya. Sudah lima tahun. Kok kelihatannya kamu tambah hari, tambah cantik ya. Nah, itu kata-kata afirmasi, kata-kata positif, kata-kata pujian. Atau suami mengatakan, eh, kita keluarga sejahtera. Kamu kerja keras ya. Penghasilanmu cukup untuk bikin sejahtera. Kita suami, istri, dan anak-anak. Uang sekolah, anak-anak semua beres. Jadi, hebat. Kamu suami yang hebat. Jadi, kata-kata afirmasi positif, pujian, diberikan lebih dahulu. Ini langkah kedua. Sudah lihat gambarnya. Ada senyuman. Karena memang menerima kata-kata afirmasi yang positif, atau pujian itu. Nah, ketiga, ini baru mengungkapkan ketidakpuasan bergantian. Misalkan bulan ini si istri, bulan depan suami, bulan ketiganya istri lagi, bulan keempatnya suami. Jadi, bisa boleh balik. Atau kalau waktunya cukup banyak, karena tidak ada, ya, istri sebentar, lalu suami sebentar. Atau kalau masalahnya banyak, berlarut-larut, ya, seperti tadi saya katakan, dua kali sebulan. Turn up yang pertama, suami yang ngomong. Turn up yang kedua, istri yang ngomong. Nah, ungkapkan ketidakpuasan. Contohnya seperti dalam gambar itu, istri mengungkapkan ketidakpuasan. Suaminya harus apa? Pertama, dia mendengarkan. Listen, listening. Bukan hanya mendengar, ya. Kan dalam bahasa Inggris, diberedakan antara hearing and listening. Kalau hear, hanya dengar, oke, oke, oke. Tapi listening itu, mendengar sambil menyimak. Ngerti sungguh-sungguh apa yang dimaksudkan orang yang berbicara kepadanya. Apa yang diungkapkan. Sungguh-sungguh berusaha mengerti. Jadi, pertama mendengarkan. Listening. Kedua, harus berempati. Apa sih maksudnya? Dia kok bisa merasa seperti itu? Kok bisa tidak puas, ya? Kenapa? Kenapa dia tidak puas, ya? Kalau saya ada di tempatnya, saya rasanya gimana, ya? Jadi, kita berusaha berempati dan bersempati. Kasian, ya, istri saya, ya. Jadi, berempati dan bersempati. Yang ketiga, C. Jangan defensif. Jangan mempertahankan diri. Enggak, enggak. Saya enggak, kamu ini aneh-anehan. Bukan saya. Saya enggak begitu. Tidak. Jangan mempertahankan diri. Saya kan maksudnya begini, begini, begini. Kamu saja enggak ngerti. Maksud saya. Itu mempertahankan diri. Itu defensif. Jangan seperti itu. Kalau istri mengungkapkan tidak puasan, jangan suami itu defensif. Bukan untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Kamu yang salah. Bukan saya yang salah. Kamu ini. Masalahnya itu karena kamu. Jadi, itu menentukan benar-salah. Jangan sampai begitu. Pada waktu istri mengungkapkan ketidakpuasannya, suami terima saja. Suami bersabar. Dia berempati. Berusaha mendengarkan, mengerti. Apa sih masalah? Apa sih ketidakpuasan istri di dalam pernikahan ini? Jadi, jangan untuk menentukan. Jangan segera pada waktu itu menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Bukan salah saya ini. Salah kamu sendiri ini. Jangan begitu. Dan yang E, jangan emosional. Nanda suara tidak boleh meninggi. Seperti tadi saya kasih contoh ya. Bukan saya. Suaranya keras begitu. Emosinya, nadanya tinggi. Jangan nuduh yang enggak-enggak kamu ini. Dasar kamu. Itu emosional. Jangan. Jadi, ini dengan baik hati. Sama seperti dalam gambar itu, suami peluk istri berusaha mengerti apa ketidakpuasan daripada istri ini. Apa sih masalahnya? Jadi, ini kesempatan sebulan sekali bagi seorang istri untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Dan suami mendengarkan. Oh, ngerti. Oh, ini masalah. Ternyata dalam keluarga kita ini ada masalah. Dalam hubungan suami istri ada masalah seperti ini ya. Oh, ya, ya. Oke, oke. Silahkan istri mulai kasih ketidakpuasannya. Apa? Saya tidak suka tamu terlalu dekat sama si Nora. Jangan suami langsung nerkam gitu. Nora siapa? Nora siapa? Saya enggak selingkuh ini. Siapa itu Nora? Jangan. Jangan emosional seperti itu. Jangan suaranya keras gitu. Jangan dasar kamu wanita, semua wanita itu pencemburu. Jangan menentukan siapa yang benar. Saya mencari salah kamu itu. Kamu yang pencemburu. Nah, sebetulnya Nora itu adalah anggota kaum muda. Kamu kan tahu saya ketua kaum muda. Saya antar. Saya harus ngatur. Nora itu tiap habis ibadah jam 7-8 malam itu di tengah-tengah kota yang besar seperti ini harus diantar sama siapa. Supaya aman. Supaya orang tuanya tetap membolehkan dia itu beribadah di kaum muda. Saya kan ketua kaum muda. Jangan salahin saya dong. Ini tugas saya. Nah, itu suami itu defensif. Dia berusaha mempertahankan diri. Suaranya meningkat lebih keras, lebih emosional, lebih tinggi. Dan dia berusaha mempertahankan diri. Bukan saya yang salah. Ini tugas saya sebagai ketua kaum muda. Kamu saja yang pencemburu. Yang salah istri. Jangan, jangan begitu. Dengarkan baik-baik. Oh, kenapa ini istri kok? Nggak suka. Listening. Dan berempati. Ini beberapa poin penting waktu mendengarkan pasangan kita itu mengungkapkan ketidakpuasan yang dia rasakan dalam pernikahan ini. Nah, tanya kalau nggak jelas. Kalau ada hal yang nggak jelas, tanya. Bertanya bila tidak jelas. Apa sih maksudmu ini? Oh, lihat ini. Misalkan istri tidak puas karena keuangan keluarga kurang memadai. Gimana ini penggunaan ini? Kamu di gaji berapa sih? Suami bisa menunjukkan. Gaji saya sekian. Cukup nggak ini? Kenapa kalau terasa nggak cukup? Bisa nggak kita mencukupkan diri? Jadi tanya. Gimana kamu mengeluarkan keuangan ini? Berapa persen untuk ini? Berapa persen untuk itu? Berapa persen ini? Berapa persen untuk itu? Jadi bertanya bila tidak jelas. Jangan diem saja. Jangan malah penasaran. Si istri ini kalau si suami mengungkapkan atau si suami kalau si istri mengungkapkan frustrasinya. Jadi tanya ya. Supaya jelas terbuka semua. Bila perlu minta maaf atau minta ampun. Kita dalam Alkitab kan mengenalnya minta ampun. Kalau ada dosa minta ampun. Tapi kalau tidak ada dosa ya minta maaf saja. Sesuai semua sudah tahu ya. Bedanya minta maaf sama minta ampun ya. Minta ampun kalau ada dosa. Kalau saya lagi jalan tergesa-gesa. Si Anton lagi minum kopi. Eh saya jalan tergesa-gesa. Saya senggol. Dia tumpah. Kopinya tumpah di baju depannya. Bagian depan bajunya. Saya akan mengatakan. Sorry, sorry, sorry ya. Minta maaf ya Anton ya. Saya enggak sengaja tadi terburu-buru ini. Saya harus cepat-cepat pergi ini. Saya minta maaf. Tapi kalau saya berdosa. Saya harus minta ampun. Kalau saya tibu uangnya. Kalau saya curi uangnya. Kalau saya fitnah dia. Sampai si Anton itu dipecat dari PHK. Dari perusahaannya. Saya harus minta ampun. Ampuni saya. Ampuni saya. Karena saya sudah berdosa. Saya sudah gosipin dia. Saya sudah fitnah dia. Sampai dia itu dipecat dari PHK. Dari perusahaannya. Itu saya berbuat dosa. Setidak cukup minta maaf. Sorry ya Anton ya. Sorry ya. Minta maaf ya. Tidak. Harus minta ampun itu. Dan dalam Alkitab untuk dosa itu jelas. Itu harus minta ampun. Dan di dalam Alkitab tidak dibahas tentang minta maaf. Kalau bukan dosa tidak dibahas dalam Alkitab. Tapi yang minta ampun itu. Nah ini beda kita dengan saudara-saudara kita yang lain ya. Minta maaf lahir batin. Kalau hari besar kan maaf lahir batin. Semua kesalahan saya maaf lahir batin. Nah kita tidak melakukan begitu. Karena kita hanya kalau ada dosa. Makanya mereka tidak berani mengatakan minta ampun. Pada hari raya lebaran itu tidak berani mereka mengatakan minta ampun. Tapi hanya minta maaf saja. Bagi kita yang jauh lebih penting adalah minta ampun. Jadi kalau suami itu mendengarkan keluhan istri. Dan itu adalah dosa. Suami harus minta ampun. Tapi kalau keluhannya itu bukan dosa. Ya suami harus minta maaf. Sedangkan si suami lagi eh sorry ya maaf ya. Ternyata saya ngatur kepulangan cewek-cewek para pemudi. Habis kebaktian muda-mudi itu mengatur kepulangan mereka itu menyebabkan kamu tersinggung atau marah atau cemburu ya. Sorry ya. Minta maaf. Karena itu bukan dosa. Si suami mengatur kepulangan para pemudi setelah habis ibadah kaum muda yang malam sampai jam 9 malam itu dia tidak berdosa. Dia melakukan hal yang baik. Cuma dia tidak tahu bahwa itu menyebabkan istrinya tidak puas. Dia tersinggung. Jadi dia perlu minta maaf kepada istrinya. Tapi kalau dosa harus minta ampun. Ya jelas ya kalau dosa. Kalau misalkan suami memang sungguh-sungguh jahat begitu dan selingkuh ya harus minta ampun. Nah yang ke-6 bila perlu bersama cari solusinya. Nah solusinya gimana ini? Kamu gak suka saya ngatur pulangnya di Nora ini habis ibadah kaum muda-mudi. Gimana kita selesaikan? Di kaum muda kita akan ada 5 cewek tiap hari Sabtu. Misalkan ibadahnya hari Sabtu malam ya. Jam 7 sampai jam 9 malam. Tiap hari Sabtu malam itu ada 5 cewek habis ibadah yang harus diantar. Memang ada banyak cowok-cowok ada 5 cowok yang siap untuk antar mereka. Tapi kan harus diatur siapa yang antar siapa. Dari solusinya kalau istri tidak suka suaminya itu ngatur kepulangan daripada di Nora ini mungkin suaminya pikir-pikir solusinya gimana ya. Mungkin dia tawarkan kepada istri eh dimana kalau bukan saya yang ngatur tapi kamu sekarang. Kamu istri kamu yang ngatur ini ada 5 cewek tiap satu malam yang harus diantar pulang ada 5 cowok yang siap untuk antar mereka pulang naik motor mereka. Kamu yang atur ya. Nah kalau si istri berkata oke oke mulai sekarang saya yang ngatur. Sudah beres. Solusinya sudah terjadi. Si istri yang ngatur 5 cewek ini diantar oleh 5 cowok yang mana masing-masing tiap Sabtu digilir. Nah jangan jangan satu terus dengan satu cewek dengan satu cowok terus. Nanti mereka terdibak dalam asram asmara dan godaan dan sebagainya ya. Nanti ada masalah lain lagi. Jadi harus digilir. Tapi karena si istri yang sekarang melakukan itu sudah suaminya tidak perlu terlibat. Sudah si istri sudah tidak perlu marah atau penasaran atau tersinggung apa. Karena sudah diatur oleh si istri. Suaminya sudah tidak perlu berhubungan dengan si Nora lagi. Jadi perlu dicari solusinya kalau memang itu masalah yang real yang ada dalam keluarga. Misalkan sang suami. Sekarang sang suami yang mengeluh ya. Kalau kita lihat kembali yang ini ya. Si suami yang mengeluh. Kenapa saya lihat tiap bulan itu kamu kirim ke mamamu satu juta. Sedangkan saya tiap bulan itu saya kirim ke mama saya cuma setengah juta. Kenapa kamu sampai dua kali dari uang belanja kita kamu kirim satu juta kepada mamamu kamu kirim cuma setengah juta kepada mama saya mamaku. Jadi ada ketidakpuasan dalam sang suami. Nah kembali istri jangan istri berusaha mendengarkan dulu berempati dengan perasaan sang suami. Oh iya ya. Jangan defensif jangan mempertahankan diri. Habiskan saya rajinnya lebih besar daripada kamu. Kamu saja yang mengada-ada. kamu saja yang bodoh. Kamu saja yang kurang sayang sama mamamu. Jangan nada emosional yang naik gitu ya. Nadanya tinggi dan suaranya keras. Jangan jangan dilanggar poin-poin dari nomor tiga ini ya. Nah solusinya apa? Nah kita cari solusinya. Caranya gimana ya? Supaya ada kepuasan di dalam diri suami istri. Solusinya gimana? Si istri merasa bahwa mamanya itu perlu ditopang dengan dibantu dengan 1 juta sebulan. Sedangkan mamanya sang suami cukup ada uang masih masih ada kerjaan masih ada toko di rumah walaupun tokonya tidak besar. Jadi hanya perlu ditopang setengah juta saja. Gimana cari solusinya? Misalkan ya misalkan kita cari oke misalkan ini suami istri kasih nama saja ya nama sebarangan ya saya gak akan gunakan nama kalian nanti ya Rudy dan Ina misalkan ya sang suami namanya Rudy si istri namanya Ina si Rudy mengatakan menyatakan ketidakpuasannya Ina kamu tiap bulan dari uang kita kamu kirim satu juta kepada mamamu kamu cuma kirim setengah juta kepada mamaku kenapa ada perbedaan ini jadi suami sudah menyatakan ketidakpuasannya lalu solusinya gimana ini ini salah satu contoh ya salah satu contoh misalkan seluruh pendapatan bulanan dari suami istri seluruh buah apel ini satu buah apel itu gede nya itu contohnya misalkan ini saya tidak menggunakan ukuran di pedalaman kalimantan ya saya gunakan ukuran di kota di Jakarta aja atau di Surabaya atau di Bandung misalkan 10 juta gaji suami dan istri yang kumpulkan tiap bulan itu 10 juta ini saya gambarkan besarnya seperti apel ini ini semuanya 10 juta lalu yang setelah seluruh pendapatan bulanan dihitung 10 juta misalkan sang suami ini pendapatan saya 6 juta pendapatanmu 4 juta jadi kita kumpulkan pendapatan bulanan kita ini misalkan 10 juta yang kedua potong dulu untuk semua kebutuhan perbulanan misalkan persepulannya berapa belanja kandang pangan lalu uang sekolah lalu transportasi kemana-mana lalu berbagai berbagai cicilan jadi misalkan dari 10 juta ini wah kita perlu persepuluhan 1 juta itu kita serahkan sama Bapak Gembala belanja sandang pangan misalkan 2 juta jadi sudah 3 juta uang sekolah anak-anak misalkan uang sekolah dan transportasi naik ojek atau naik angkutan apa begitu uang sekolah dan transportasi misalkan 2 juta juga jadi sudah 5 juta kepotong 5 juta lalu berbagai cicilan ada cicilan motor tiap bulannya 2 juta jadi 7 juta jadi seluruhnya kebutuhan bulanan itu diserahkan kepada yang pandai mengelolanya kalau si sang suami yang pandai mengelola pegang suami karena dia pandai dia yang bijaksana bisa mengatur keuangan berakan sampai suami tapi kalau si Rudy mengatakan saya terlalu repot kasihkan sama Ina saja dia diserahkan 7 juta diserahkan kepada Ina yang pandai merasa dan secara real memang pandai mengelolanya nah jadi dari 10 juta sudah dipotong 7 juta untuk kebutuhan keluarga sebulan kemudian sisanya apa sisanya 3 juta sisanya 3 juta kita lihat yang sudah dipotong 7 juta garis potong pertama itu lalu sisanya tinggal 3 juta 3 juta dibagi garis potong kedua ini persis dibelah jadi 2 setengahnya 1,5 juta itu miliknya dia setengahnya 1,5 juta itu milikku jadi misalkan yang ngomong ini Rudy jadi untuk Ina 1,5 juta tiap bulannya untukku Rudy 1,5 juta nah terserah kemudian jadi nomor 3 sisanya dibagi 2 tepat di tengah untuk pemakaian pribadi suami istri bisa dimasukkan akaun jadi suami punya akaun BCA sendiri istri punya akaun BCA sendiri tidak perlu saling intip pokoknya saya suami saya berhak tahu keuangan istri saya jangan begitu sebaliknya istri tidak boleh tahu akaun BCA saya jangan egois seperti itu jadi nah kalau ini uangnya Ina 1,5 juta uangnya Rudy tiap bulannya 1,5 juta sudah bebas kalau tidak dibelanjakan tambah lama tambah numpuk tambah lama tambah besar tapi kalau mau dibelanjakan ya bebas si Ina mau kasih 1 juta kepada mamanya saya tidak peduli karena itu uangnya dia sendiri sebaliknya si Rudy hanya kirim 1,5 juta aja kepada mamanya yaudah mama saya tidak mama saya ada toko tidak butuh lebih daripada 1,5 juta jadi kemudian masing-masing tidak saling mencurigai dan tidak berhak mempermasalahkan penggunaan pasangannya misalkan si Rudy tidak berhak mencurigai penggunaan 1,5 juta dari Ina itu apa ya nah memang dalam karena mereka itu pasangan suami istri yang Kristen Rudy dan Ina ini orang Kristen mereka sudah tahu tidak boleh uangnya digunakan untuk hal-halnya berdosa sebenarnya tidak boleh tidak boleh untuk nyogok tidak boleh untuk main judi tidak boleh untuk pergi ke WTS tidak boleh untuk pergi ke panti pijat yang plus plus tidak boleh untuk minum-minum mabuk-mabukan beli sabu-sabu tidak boleh ini kamu boleh bebas pakai uangmu sendiri aku bebas pakai uangku sendiri tapi tidak untuk berdosa dilarang karena Tuhan yang melarang ini ya waduhnya orang Kristen jadi contohnya saya sendiri dulu waktu istri saya masih hidup lama lama dulu sudah lama ini kejadiannya saya kan seorang dosen saya sering beli buku nah kalau sudah tiap bulannya beli buku lagi beli buku lagi beli buku lagi istri saya lihat itu beli buku lama-lama dia jengkel apa-apa nih tiap bulannya beli buku beli buku ini buku di rumah sudah banyak sekali apa mau buka toko buku istri saya bisa ngomel-ngomel begitu tapi setelah kita pakai sistem ini kebutuhan bulanan sudah dipenuhi lalu ada uang pribadi milik dia uang pribadi milik saya istri saya tidak berani ngomel lagi tidak berhak ngomel karena ini uang-uang saya sendiri saya juga suka gadget walaupun sudah lama ya gadget yang kuno-kuno yang jadul-jadul itu saya sering beli alat-alat elektronik saya suka pakai saya harus sebagai dosen saya harus mempersiapkan pakai monitor pakai komputer kadang-kadang ganti lagi komputer yang lebih baru kadang-kadang lebih baru lagi jadi tapi istri saya tahu ini saya pakainya pakai uang pribadi jadi dia tidak akan ngomel karena sudah kesepakatan cara membagi uang bulanan itu untuk kebutuhan bulanan sudah dipenuhi dan untuk kebutuhan pribadi-pribadi ini solusi yang bagus terjadi pada waktu istri saya masih hidup saya suami istri menerapkan ini dan ini berjalan habis itu tidak ada lagi konflik tentang keuangan saya tidak tidak peduli dia mau dia bulannya dapat satu setengah juta langsung semuanya diberikan kepada mamanya saya tidak peduli istri saya juga tidak peduli lagi saya beli hp baru atau komputer baru atau laptop yang baru atau keyboard yang baru mouse yang baru monitor yang baru istri saya tidak peduli karena itu saya pakai uang saya tidak merugikan uang bulanan dan tidak tentunya tidak merugikan uangnya sendiri jadi ini kalau sudah ada kesepakatan seperti ini contoh dari solusinya oke kita tenang sudah kita jadi ya kita akan menyepakati pemakaian pembagian uang seperti ini ya sudah beres jadi solusi sudah tercapai sudah tidak ada lagi ketidakpuasan saya tidak perlu lagi tidak puas dia juga istri juga tidak perlu lagi tidak puas Rudi tidak bisa tidak puas lagi dalam hal keuangan si Ina juga tidak nah setelah itu tutup dalam doa jadi dimulai dengan doa berterima kasih kepada Tuhan solusi sudah tercapai Tuhan sudah memberikan hikmat Rokudus sudah membimbing pembicaraan mereka dan mereka itu selesai sudah ditunap masalah yang ada karena ketidakpuasan yang sebetulnya tidak begitu besar itu sudah selesai masalah yang ada dalam Rudi masalah yang dirasakan oleh si Ina itu sudah diselesaikan dan sudah ditutup dalam doa dan ini tujuh poin yang penting pada waktu tune up dalam pernikahan itu nah ini kesimpulannya ya bila tune up dilakukan dengan baik maka satu masalah-masalah berkurang poin ketiga poin ketidakpuasan itu akan lama-lama tambah jarang tambah jarang tambah terus-terus saya akan tambah lenyap oke misalkan ya ini sudah sudah satu tahun ya pernikahan sudah satu tahun jadi sudah dua belas kali tune up ya ini sekarang giliran si Ina beritanya oke hari ini giliranmu ada ketidakpuasan tiba-tiba si Ina jawabnya saya sudah pikir-pikir gak ada ya saya puas semuanya ya yaudah ketidakpuasan sudah selesai sudah gak ada lagi ketidakpuasan dalam keluarga dan sebaliknya Ina juga bisa tanya oke Rudy ada ketidakpuasan ada yang masih tidak menyebabkan kamu penasaran tidak puas dalam pernikahan kita Rudy sudah pikir-pikir pikir-pikir gak ada ya semuanya kok sudah beres ya semuanya sudah sudah memuaskan jadi sudah lihat itu ketel uapnya itu tekanannya tidak tinggi lagi kalau dibiarkan tanpa tune up ini akan meledak banyak makanya pernikahan itu yang bisa sampai 50% cerai itu karena ditimbun terus tidak ketidakpuasan ketidakpuasan nomor satu kecil aja kedua kecil aja udah disimpan aja dalam hati ketiga kecil aja tetap disimpan dalam hati keempat kecil kelima kecil keenam mulai kelihatan wah gak enak ya pernikahan kita gak enak ya pernikahan tidak seperti yang digambarkan ya kok banyak ketidakpuasan ya kok saling menyakiti hati ya gak diselesaikan ya kok banyak konflik tidak bisa terselesaikan ya karena tidak dan tidak ada solusi karena tidak diungkapkan jadi ketidakpuasan tidak diungkapkan lama-lama boom meledak seperti ketel uap itu yang katup pengamanya di di skrup dimatikan katup pengamanya sampai tiba-tiba sudah sampai 20 kilogram per centimeter persegi atau 21 22 sudah gak kuat boom meledak ketel uap yang gede dari lokomotif itu meledak dan akibatnya parah udah hancur semuanya mungkin ada celaka itu akibat pernikahan-pernikahan tidak mau melakukan tune up ketidakpuasan ditimbun timbun 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 terus sampai akhirnya gak kuat udah gak enak ini saya tidak bahagia dalam pernikahan ini tidak ada solusi masalah bertumbu-tumbu terus akhirnya boom kita cerai aja kita cerai kapan kita menghadap pengadilan karena ketidakpuasannya itu tidak terselesaikan tapi dengan tune up ini masalah-masalah berkurang poin ketidak ketiga ketidakpuasan akan terselesaikan dan lenyap dan sering kalau suami istri itu orang Kristen yang sungguh-sungguh yang tulus hidup sesuai dengan gandak firman Allah gandak krisis dalam firman Allah jadi mungkin pernikahan setengah tahun aja sebelumnya itu masih ada konflik setelah lewat setengah tahun sudah tidak ada konflik karena sudah di tidak puasa mulai mulai ditimbun tiba-tiba masa kecil sudah dibuka sudah tweet tweet sudah gak gak bisa meledak lagi sudah tidak ada kepuasan lagi karena sudah diungkapkan nah walaupun sudah tidak ada ketidakpuasan sudah tidak ada saya ceritakan itu tune up tetap harus dilakukan usahakan tiap bulan tetap ada 30 menit untuk tune up tapi isinya apa tune up diisi dengan apresiasi dengan kata-kata penghargaan dengan kata-kata pujian poin kedua itu ya sudah gak ada ketidakpuasan eh Rudi ternyata bahagia ya hidup sama kamu itu bahagia ya saya 6 bulan ini pernikahan ini saya bahagia sekali Rudi juga mengatakan eh Nora atau apa Idra ya Idra terima kasih udah nikah sama saya saya bahagia sekali sama kamu kamu tambah lama kok kelihatan tambah cantik ya tambah lama tambah hebat ya dari mana ya kok bisa lebih cantik daripada waktu kamu masih pemudi ya muda-mudi ya jadi tetap poin kedua tetap dilakukan poin ke satu doa bersama poin kedua apresiasi pujian penghargaan poin ketiga gak ada mungkin karena poin ketiga gak ada ya 3 4 5 6 juga gak ada lalu setelah saling memuji pelukan atau ciuman udah tutup dengan doa kita bersyukur Tuhan bersyukur engkau menjaga pernikahan kami tambah hari tambah rasanya bahagia jadi kebahagiaan meningkat tinggi saya gak salah ini menikah sama kamu Rudi saya gak salah ini menikah sama kamu Idra Tuhan yang mempertemukan kita karena kebahagiaan meningkat hubungan suami istri tambah hari tambah erat tambah mesra dan tambah intim dan ancaman kegagalan atau perceraian sudah gak bakal gak ada kemungkinan untuk cerai karena dua-duanya orang Kristen yang taat kepada firman Allah jadi jangan nikah makanya ini diulang lagi yang saya sudah ngomong berkali-kali jangan nikah sama orang yang tidak bertuhan kanyi Kristus orang dari agama lain jangan karena dia gak ngerti firman Allah dia gak ngerti harus hidup seperti Kristus seperti apa dia gak ngerti tidak boleh berdosa itu gak ngerti dan segalanya gak ngerti jadi tapi kalau dua-duanya Kristen dan setelah semua ketidakpuasan sudah di keluarkan dan sudah diselesaikan solusinya jika sudah seperti tadi ya contohnya sudah enam bulan semua ketidakpuasan sudah gak ada tapi tetap adakan ya masa 30 menit itu tetap adakan tiba-tiba mungkin habis saya ada telpon tapi saya sudah matikan jadi ancaman kegagalan atau ancaman perceraian lenyap ini untuk menghindari meledaknya ketel uap pernikahan itu saya harap anda nanti ajarkan kepada jemaat yang anda pimpin dan anda sendiri kalian siswa-siswi nanti kalau nikah terapkan ini dan agape sama anis terapkan ya agape sama anis langsung bisa diterapkan 30 menit tune up sebulan sekali apanya bisa anda pilih senan pertama tiap bulan atau rebu kedua tiap bulan atau sabtu terakhir tiap bulan jam 9 malam bisa terapkan sendiri pilih sendiri tapi lakukan ini anis sama agape lakukan ini tune up setiap bulan demikian ketidakpuasan akan lenyap akan tidak akan meledak kanan tidak akan meledak oke saya rasa cukup itu untuk saya apakah ada yang ingin ditanyakan siswa-siswi jelas jelas ya mojanya jelas ya oke kalau sudah jelas saya tutup aja dalam doa ya saya tutup dalam doa ya terima kasih Tuhan untuk pelajaran pada pagi hari ini engkau sudah mengajar kami Tuhan memang siswa-siswi kekuali agape dan anis belum pada menikah mereka belum bisa langsung menerapkannya dalam pernikahan karena mereka memang belum menikah tapi mereka bisa mengajarkannya kepada jemaat nanti kalau mereka melayani dalam di reja dimanapun dalam jemaat dimanapun dusun manapun engkau ajar mereka untuk mengerti mengulang mendengarkan ulang nonton ulang pengajaran pada pagi hari ini supaya mereka bisa mengajarkan kepada jemaat dengan demikian tekanan-tekanan yang terjadi dalam pernikahan anggota jemaat bisa reda bisa hilang dan hidup mereka akan bahagia tambah hari tambah bahagia langgeng tidak sampai terjadi perceraian terima kasih Tuhan membolehkan kami ikut belajar pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami Tuhan terima kasih Tuhan amin shalom saudara-saudara terima kasih Tuhan memberkati terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan